Nah teman-teman disini saya punya 2 HP yaitu HP Oppo dan HP Realme Coba kita buka untuk Whatsappnya Dan disini bisa kalian lihat untuk isi dari chat kedua Whatsapp ini sama ya Bisa kalian lihat seperti ini Dan juga untuk statusnya juga sama Dan disini juga ketika kita menerima panggilan ataupun chat Disini kita bisa menerima panggilan dan membalas chat yang masuk Begitupun juga ketika kita menghapus sebuah chat Coba kita hapus dulu untuk chatnya Maka untuk chat yang ada di Whatsapp yang satunya juga akan ikut terhapus seperti ini Nah teman-teman jadi di video kali ini saya akan membagikan tutorial Bagaimana caranya menggunakan atau memakai 1 nomor Whatsapp di 2 HP yang berbeda Ini adalah salah satu fitur terbaru dari Whatsapp Di fitur terbaru ini kita bisa menautkan 1 nomor Whatsapp ke 4 HP yang berbeda Jadi total kita bisa menautkan 1 nomor Whatsapp di 5 HP yang berbeda Dengan catatan jika telpon utama tidak digunakan dalam 14 hari Maka perangkat tertaut akan otomatis terlock out Di perangkat tertaut kita juga belum bisa melihat lokasi terkini Membuat dan melihat daftar siaran Dan menambahkan atau menghapus status pada perangkat tertaut Jika perangkat tertaut tidak digunakan dalam 30 hari Maka otomatis terlock out Oke jadi buat kalian yang penasaran Gimana caranya untuk memakai 1 nomor Whatsapp di 2 HP yang berbeda Langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke langsung saja Pertama-tama kalian pastikan di HP yang dituju Memiliki aplikasi Whatsapp yang belum digunakan Dan jika sudah ada akun yang login seperti ini Kalian bisa gandakan aja untuk aplikasi Whatsappnya Nah untuk cara menggandakan aplikasi Whatsappnya Kalian cukup masuk aja ke pengaturan dari HP kalian Kita buka pengaturan Nah teman-teman disini untuk pengaturan setiap HPnya berbeda-beda Jadi kalian sesuaikan aja dengan pengaturan yang ada di HP kalian masing-masing Nah selanjutnya di pengaturan kalian cari aja aplikasi Selanjutnya disini kalian pilih aja pengganda aplikasi Lalu disini kalian pilih aja Whatsapp Disini masih dalam keadaan non-aktif Jadi kita aktifkan Kita klik Whatsapp Lalu disini kita buat klon aplikasi Kita aktifkan seperti ini Jika sudah kita kembali Oke jadi disini untuk Whatsapp gandanya sudah jadi Dan disini untuk perbedaan antara Whatsapp original dan Whatsapp ganda Terdapat di ikon orange ini Selanjutnya langsung kita buka aja untuk Whatsapp gandanya Nah disini pertama-tama kita pilih dulu untuk bahasa Lalu disini klik aja setuju dan lanjutkan Disini klik aja izinkan Oke selanjutnya dimasukkan nomor telepon anda Disini kalian klik aja titik 3 yang ada di pojok kanan atas Kita klik titik 3 Lalu pilih tautkan sebagai perangkat pendamping Oke selanjutnya disini akan muncul kode barcode seperti ini Lalu kalian ambil aja hp utama kalian dan buka Whatsappnya Selanjutnya kalian klik aja titik 3 di pojok kanan atas Lalu disini pilih perangkat tertaut Selanjutnya klik tautkan perangkat Oke selanjutnya langsung aja kita scan untuk barcode nya seperti ini Lalu kita tunggu untuk proses login nya Oke disini kita sudah berhasil masuk ya Oke jadi untuk tutorial cara menggunakan satu nomor Whatsapp di dua hp yang berbeda disini sudah berhasil Sini kalian bisa lihat untuk chatnya sama ya Untuk statusnya juga sama seperti ini Oke teman-teman jadi seperti ini untuk caranya Semoga untuk tutorial ini bermanfaat buat kalian semua Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya